Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami, sahabat-sahabat semua Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah inspiratif dari Abu Nawas Seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdikannya dan kebijaksanaannya Dalam kehidupan ini, kesabaran adalah salah satu kunci untuk mencapai kedamaian dan kebijaksanaan Melalui cerita Abu Nawas, kita akan melihat bagaimana beliau mengajarkan Raja Harun al-Rashid Seorang pemimpin besar, untuk memahami dan menerapkan arti kesabaran yang sejati Kisah ini bukan hanya menghibur, tetapi juga penuh dengan makna Makna yang mendalam, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Kisah ini berjudul, Abu Nawas mengajarkan Raja arti sabar Semoga kisah ini dapat memberikan hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua Di suatu hari yang cerah Raja Harun al-Rashid merasakan kegelisahan yang luar biasa Sang Raja merasa bahwa kesabarannya seringkali diuji oleh hal-hal yang sepiling Dan ini membuatnya marah dengan cepat Maka dia memanggil Abu Nawas Orang yang terkenal bijaksana dan penuh humor Untuk mencari solusi atas masalahnya Abu Nawas, kata Raja Harun al-Rashid Aku ingin kau mengajariku tentang kesabaran Apakah kau bisa melakukan itu? Tanya Raja kepada Abu Nawas Abu Nawas tersenyum Lalu menjawab Tentu Baginda, tetapi kesabaran tidak bisa diajarkan dalam sehari Baginda harus mengikuti petunjuk saya selama seminggu penuh Raja yang sudah putus asa dengan sifatnya yang cepat marah Lantas tanpa berpikir panjang Ia mengatakan kata setuju Maka dimulailah pelajaran kesabaran dari Abu Nawas Hari pertama Abu Nawas meminta Raja untuk duduk di singkasananya dan menunggu tanpa melakukan apapun selama satu jam Raja merasa ini sangat mudah Namun setelah 15 menit Ia mulai merasa gelisah Abu Nawas yang memperhatikan dari kejauhan tersenyum kecil Hari kedua Abu Nawas membawa Raja ke pasar yang ramai dan memintanya untuk berdiri di tengah-tengah kerumunan tanpa bereaksi terhadap cesakan dan dorongan dari orang-orang Raja mulai merasa tidak nyaman Raja mulai merasa tidak nyaman Namun ia bertahan Hari ketiga Hari ketiga Abu Nawas menyuruh Raja untuk mendengarkan keluhan para rakyatnya tanpa memberikan solusi atau komentar Raja mendengarkan berbagai keluhan dan kritik dari pagi hingga sore Ini benar-benar memuji kesabarannya Hari keempat Abu Nawas meminta Raja untuk makan dengan sangat lambat Mengunyah setiap suap sebanyak 20 kali Raja merasa ini sangat aneh dan menyiksa Tetapi ia tetap melakukannya Hari kelima Abu Nawas membawa Raja ke sungai Dan memintanya untuk duduk diam di tepi sungai sambil mendengarkan aliran air Raja mulai merasa tenang Tetapi juga merasa bosan Hari ke enam Abu Nawas memberikan Raja sebuah teka-teki yang sangat sulit Dan memintanya untuk menyelesaikan tanpa bantuan siapapun Raja menghabiskan sepanjang hari Dan mencoba memecahkan teka-teki itu Hari ke tujuh Abu Nawas mengajak Raja untuk berjalan-jalan di taman istana Saat mereka berjalan Tiba-tiba Abu Nawas berhenti dan duduk di bawah pohon Baginda Kata Abu Nawas Apa yang Baginda pelajari dari semua ini? Tanya Abu Nawas kepada Raja Raja berpikir sejenak dan menjawab Aku belajar bahwa kesabaran adalah tentang bertahan dalam situasi yang sulit tanpa kehilangan kendali Aku juga belajar untuk menikmati momen-momen kecil dan untuk tenang dalam menghadapi berbagai situasi Abu Nawas tersenyum dan berkata Baginda Kesabaran adalah anugerah yang datang dari latihan dan pemahaman Setiap hari adalah kesempatan untuk melatih kesabaran kita Raja Harun al-Rashid tersenyum Merasa puas dengan pelajaran yang diberikan oleh Abu Nawas Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melatih kesabarannya setiap hari Terima kasih Abu Nawas Kamu memang bijaksana Kata Raja Semoga Allah memberikan kita semua kesabaran dan kebijaksanaan Jawab Abu Nawas dengan senyum penuh arti Dan sejak hari itu Raja Harun al-Rashid dikenal sebagai Raja yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan Berkat pelajaran berharga dari Abu Nawas Setelah Raja Harun al-Rashid memahami pentingnya kesabaran Ia menjadi lebih tenang dalam menghadapi berbagai masalah Namun Raja merasa ada satu ujian terakhir yang harus ia hadapi untuk benar-benar memuasai seni kesabaran Dia memutuskan untuk kembali memanggil Abu Nawas Abu Nawas kata Raja Aku ingin menguji kesabaranku sekali lagi dengan ujian yang lebih sulit Apakah kau memiliki tantangan terakhir untukku? Abu Nawas yang sudah mengantisipasi permintaan Raja Tersenyum dan berkata Baginda Aku telah menyiapkan sebuah ujian yang sangat sederhana Namun membutuhkan kesabaran yang luar biasa Raja merasa penasaran dan kemudian Raja bertanya Apa ujian itu Abu Nawas? Abu Nawas menjawab Baginda Aku ingin Baginda menanam sebuah pohon mangga di taman istana Dan menunggu hingga pohon itu berbuah Selama proses ini Baginda tidak boleh memerintahkan siapapun untuk merawat pohon tersebut Baginda harus melakukannya sendiri Raja menganggap ini sebagai tantangan yang menarik dan setuju Dia menanam pohon mangga itu dengan tangannya sendiri Dan mulai merawatnya setiap hari Ia menyiram, memberi pupuk, dan memastikan pohon tersebut mendapatkan sinar matahari yang cukup Hari-hari telah berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan Pohon mangga mulai tumbuh dengan baik Tetapi belum juga berdua Raja mulai merasakan tantangan yang sesungguhnya dari ujian ini Setiap hari dia menghabiskan waktu merawat pohon itu Meskipun kesibukannya sebagai raja yang sangat menumpuk Dan suatu hari di musim panas Setelah hampir setahun, pohon mangga yang tanam oleh raja akhirnya mulai berbunga Namun bunga itu rontok karena angin yang sangat kencang Raja merasakan kekecewaan Tetapi dia tetap bertahan dan terus merawat pohon tersebut dengan penuh kesabaran Musim panas berikutnya Tahun berikutnya Pohon mangga itu berbunga kembali Dan kali ini Bunga-bunga berkembang menjadi buah-buah mangga yang sangat segar dan lezat Ketika raja memetik buah mangga pertama Dia merasakan kepuasaan yang sangat luar biasa Abu Nawas datang ke taman untuk melihat hasil dari tantangan tersebut Raja dengan bangganya menunjukkan pohon mangga yang penuh dengan buah-buah segar Abu Nawas, lihatlah Pohon ini akhirnya berbuah setelah penantian yang sangat panjang Kata raja kepada Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan menjawab Baginda, ini adalah hasil dari kesabaran dan ketekunan baginda Pohon mangga ini mengajarkan bahwa segala sesuatu memerlukan waktu dan usaha Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada situasi yang membutuhkan kesabaran lebih dari yang kita bayangkan Raja Harun al-Rashid menganggup Mengerti bahwa kesabaran bukan hanya tentang menunggu Tetapi juga tentang bagaimana kita bertindak selama masa penantian itu Terima kasih Abu Nawas Aku sekarang benar-benar mengerti arti kesabaran yang sejati Rata raja dengan penuh rasa syukur Abu Nawas menjawab Semoga baginda selalu diberikan kesabaran dan kebijaksanaan dalam memimpin rakyat Dan ingatlah, dalam setiap kesulitan selalu ada pelajaran yang berharga Raja Harun al-Rashid kemudian membagikan buah mangga tersebut Kepada seluruh rakyatnya sebagai simbol kesabaran dan ketekunan Cerita tentang bagaimana raja belajar kesabaran dari Abu Nawas Menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi Dan sejak hari itu, kerajaan Harun al-Rashid dikenal sebagai kerajaan yang makmur Dan penuh dengan pemimpin yang sabar dan bijaksana Semuanya berkat pelajaran berharga dari Abu Nawas yang jerdik Setelah raja Harun al-Rashid memahami arti kesabaran Dan melalui ujian menanam pohon mangga Ia merasakan perubahan besar dalam dirinya Namun, ia menyadari bahwa untuk benar-benar menguasai kesabaran Ia harus menghadapi tantangan yang lebih berat lagi Maka, ia memanggil kembali Abu Nawas sekali lagi Abu Nawas, kata raja Aku merasa kesabaranku telah bertambah Tetapi aku ingin menghadapi ujian yang lebih berat Apakah ada tantangan lain yang bisa kau berikan untuk mengujiku? Abu Nawas tersenyum dan menjawab Baginda, ada satu ujian lagi yang bisa menguji kesabaran Baginda hingga batasnya Baginda harus menerima segala permintaan aneh dari rakyat Tanpa menolak dan harus mengakukannya dengan sabar dan bijaksana selama sebulan penuh Raja setuju dan bersiap menghadapi ujian yang menantang ini Abu Nawas mengumumkan kepada seluruh rakyat Bahwa raja akan mendengarkan dan memenuhi segala permintaan mereka selama sebulan penuh Hari pertama, seorang petani datang dan meminta raja untuk membantu memanen paginya Raja yang biasanya tak pernah melakukan pekerjaan fisik Dan sabar membantu petani tersebut di bawah terik matahari Petani itu sangat terkesan dan sangat berterima kasih kepada raja Hari kedua, seorang tukang kayu meminta raja untuk membantunya memotong kayu Meskipun raja merasa lelah, dia tetap melakukannya dengan senyuman Raja mulai menyadari bahwa melayani rakyatnya secara langsung memberikan kekuasaan tersendiri Hari ketiga hingga hari kelima, raja menerima berbagai permintaan Mulai dari mengunjungi rumah sakit untuk menyemangati pasien Mengajari anak-anak membaca, hingga membantu seorang pedagang di pasar Setiap hari adalah tantangan baru, tetapi raja menjadi semuanya dengan ketenangan dan kesabaran Hari keenam, Abu Nawas datang dengan permintaan yang sangat aneh Dia meminta raja untuk menghadiri pesta kecil di rumahnya Dan duduk diam selama satu jam tanpa berbicara Abu Nawas mengisi waktu dengan menceritakan lelucon dan anekdot yang lucu Sementara raja harus menahan diri untuk tidak tertawa atau berkomentar Meskipun sulit, raja berhasil melakukannya Hari ketujuh hingga hari kedua puluh, raja terus melayani rakyat dengan berbagai cara Berbagai permintaan semakin aneh datang kepada raja Seperti membantu menangkap kucing yang kabur atau menggali lubang untuk menanam pohon Namun, raja menjalani semuanya dengan sabar dan mulai menikmati interaksi langsung dengan rakyatnya Hari ke-21, seorang pria terakhir, seorang pria tua datang dan meminta raja untuk mendengarkan cerita panjang tentang kehidupannya Cerita itu sangat berdele-dele dan membosankan Tetapi raja mendengarkan dengan penuh perhatian Pria tua itu sangat senang dan berterima kasih karena merasa dihargai Hari terakhir, pada hari terakhir ujian, Abu Nawas mengundang raja ke rumahnya Dia menyukurkan hidangan lezat dan berkata Banginda, selama sebulan ini banginda telah menunjukkan kesabaran yang sangat luar biasa Namun, apa yang banginda rasakan sekarang? Tanya Abu Nawas kepada raja Harun al-Rashid Mendengar hal tersebut, raja Harun al-Rashid tersenyum dan menjawab Aku merasa lebih dekat dengan rakyatku Dan memahami mereka lebih baik Kesabaran bukan hanya tentang menunggu Tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain Dan menghadapi setiap situasi dengan hati yang tenang Abu Nawas tersenyum puas Banginda, ujian ini mengajarkan bahwa Kesabaran adalah kunci untuk menjadi pemimpin yang bijaksana Melayani rakyat dengan sabar dan tulus Akan membuat mereka mencintai dan menghormati Banginda Lebih dari sebelumnya Raja Harun al-Rashid menganggu Terima kasih, Abu Nawas Kamu telah mengajariku banyak hal Semoga aku bisa terus menjadi pemimpin yang sabar dan bijaksana Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid dikenal sebagai raja yang sabar dan bijaksana Yang selalu mendengarkan dan melayani rakyatnya dengan penuh cinta dan pengertian Dan kisah tentang bagaimana Abu Nawas mengajarkan arti kesabaran kepada raja Menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi Menginspirasi banyak orang untuk selalu berusaha menjadi lebih sabar dalam kehidupan sehari-hari Setelah Raja Harun al-Rashid berhasil melalui tantangan-tantangan yang diberikan oleh Abu Nawas Dan mulai dikenal sebagai raja yang sabar dan bijaksana Kehidupan di istana dan seluruh kerajaannya menjadi lebih harmonis Namun masih ada satu hal yang mengganggu pikiran raja Ia merasa bahwa meskipun telah belajar banyak tentang kesabaran Ia belum pernah benar-benar diuji dalam situasi yang penuh tekanan dan kritis Maka suatu hari Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas bertanya Aku merasa bahwa aku perlu menghadapi ujian terakhir Yang benar-benar menguji kesabaranku dalam situasi yang sangat sulit Apakah kau bisa mengatur hal itu untukku? Abu Nawas tersenyum Mengetahui bahwa raja telah tumbuh menjadi seorang pemimpin yang lebih kuat dan sabar Baginda jawab Abu Nawas Aku telah menyiapkan ujian terakhir yang akan menguji kesabaran Baginda dalam situasi yang tak terduga Aku mohon agar Baginda mempercayai proses ini Raja menganggut setuju Meskipun sedikit khawatir tentang apa yang akan datang Hari pertama ujian terakhir Pagi itu Raja Harun al-Rashid menemukan bahwa tempat tidurnya penuh dengan duri-duri kecil yang sangat tajam Merasa marah ia hampir saja memanggil pelayannya untuk membersihkan Namun ia ingat pelajaran tentang kesabaran Ia dengan tenang mengatasi rasa sakit dan membersihkan duri-duri tersebut sendiri Hari kedua Saat makan siang Raja mendapati bahwa makanannya terlalu asin Dan tidak bisa dimakan Ia merasa sangat kesal Tetapi kemudian ia mengingat kesabarannya Dan meminta dengan lembut kepada Koki untuk memperbaiki makanannya Hari ketiga Ketika sedang berkeliling kota dengan kereta kuda Raja tiba-tiba terjebak di lumpur Semua orang panik Tetapi Raja tetap tenang dan memimpin upaya untuk mengeluarkan kereta dari lumpur Tanpa marah Atau menyalahkan siapapun Hari keempat Abu Nawas memberikan tantangan terakhir Ia mengatur agar Raja mendengar berita bahwa ada pemberontakan di salah satu daerah terpencil kerajaan Ini adalah ujian yang sebenarnya Raja harus memutuskan bagaimana merespon tanpa kehilangan kesabaran Raja segera mengumpulkan penasihatnya Dan menyusun rencana untuk menangani pemberontakan tersebut Alih-alih marah atau panik Ia dengan tenang mendengarkan laporan Mempertimbangkan semua opsi Dan memutuskan untuk mengirim utusan untuk berdialog dengan para pemberontak terlebih dahulu Mencoba menyelesaikan masalah dengan damai Beberapa hari kemudian Utusan kembali dengan berita baik Pemberontakan telah reda setelah dialog yang konstruktif Dan rakyat di daerah tersebut menyatakan kesetiaan mereka kepada Raja Tindakan sabar dan bijaksana Raja dalam menangani situasi krisis ini Membuat seluruh kerajaan semakin menghormatinya Abu Nawaz datang ke istana untuk menemui Raja Baginda katanya Ujian terakhir ini menunjukkan bahwa Baginda telah benar-benar memahami dan memuasai seni kesabaran Tidak hanya dalam situasi sehari-hari Tetapi dalam menghadapi krisis yang besar Baginda telah membuktikan bahwa kesabaran dan kebijaksanaan adalah kunci dalam memimpin Raja Harun al-Rashid tersenyum Terima kasih Abu Nawaz Aku tidak bisa mencapainya tanpa bimbinganmu Kau telah mengejarkanku nilai yang sangat berharga Semoga aku bisa terus memimpin dengan sabar dan bijaksana Abu Nawaz menjawab Baginda selalu ingat bahwa kesabaran adalah bagian dari iman Dengan sabaran kita bisa melalui segala cobaan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih Dengan hikmah yang diajarkan oleh Abu Nawaz Raja Harun al-Rashid melanjutkan pemerintahannya dengan lebih bijaksana dan penuh kesabaran Kisah tentang bagaimana Abu Nawaz mengajarkan arti kesabaran kepada Raja Terus diceritakan dari generasi ke generasi Menginspirasi banyak orang untuk selalu bersabar dan bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup Setelah ujian terakhir yang diberikan oleh Abu Nawaz Raja Harun al-Rashid merasa lebih percaya diri dan mantap dalam memimpin kerajaannya dengan kesabaran dan kebijaksanaan Namun kehidupan di istana dan kerajaan selalu penuh dengan tantangan baru yang menuntut kesabaran Hari pertama, suatu hari datanglah seorang duta besar dari kerajaan tetangga yang dikenal suka menantang Duta besar ini berniat memuji kecerdikan dan kesabaran Raja Harun al-Rashid Dalam sebuah pertemuan resmi, duta besar itu dengan nada yang menginjir berkata Baginda, apakah benar Anda adalah Raja yang paling sabar di seluruh negeri? Tanya duta besar tersebut kepada Raja Raja Harun al-Rashid tersenyum tenang dan menjawab Kesabaran adalah sifat yang terus kami pelajari dan terapkan setiap hari Apa yang ingin Anda sampaikan, wahai duta besar? Tanya Raja Duta besar tersebut mengeluarkan tiga teka teki sulit dan menantang Raja untuk memecahkannya dalam waktu yang sangat singkat Raja tahu bahwa ini adalah ujian baru terhadap kesabarannya dan kebijaksanaannya Ia meminta waktu untuk memikirkan jawaban dan berjanji akan memberikan jawaban yang tepat Hari kedua, Raja Harun al-Rashid meminta bantuan Abu Nawas untuk memecahkan teka teki tersebut Abu Nawas mendengarkan teka teki yang diberikan dan kemudian dia tersenyum Baginda, jawabannya ada dalam ketenangan dan kesabaran Mari kita selesaikan satu persatu Teka teki pertama adalah tentang sebuah benda yang bisa berjalan tanpa kaki Berbicara tanpa mulut dan mendengar tanpa telinga Abu Nawas menjawab, itu adalah angin Angin bergerak tanpa kaki, mendesir tanpa mulut dan kita bisa merasakannya tanpa melihat Teka teki kedua adalah tentang sebuah tempat di mana sesuatu dapat masuk tetapi tidak pernah keluar Abu Nawas menjawab, itu adalah lubang, apa yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah keluar Teka teki terakhir adalah tentang sesuatu yang bisa membelah tanpa menggunakan kekuatan Abu Nawas menjawab, itu adalah air Air bisa mengalir dan membelah batu tanpa menggunakan kekuatan fisik Dan hari ketiga, Raja Harun al-Rashid dengan tenang memberikan jawaban-jawaban tersebut kepada Duta Besar tersebut Duta Besar sangat terkejut dan kagum dengan kecerdasan dan kesabaran Raja dalam menjelaskan teka teki sulit terhitung Ia pun mengakui kekalahannya dan memuji kebijaksanaan Raja Harun al-Rashid Hari keempat, namun ujian belum berakhir Suatu pagi, seorang petani datang ke istana dengan masalah yang tampaknya sepilih Tetapi sangat mengganggunya Dia mengatakan bahwa ladangnya diserang oleh sekelompok tikus besar yang merusak tanaman Raja tahu bahwa masalah kecil seperti ini bisa menjadi besar jika tidak ditangani dengan sabar dan bijaksana Raja meminta Abu Nawas untuk memberikan solusi Abu Nawas mengusulkan untuk mendatangkan beberapa kucing untuk mengusir tikus-tikus tersebut Namun, dia juga menyarankan agar Raja memberikan pelajaran kepada petani tersebut Untuk bagaimana cara menjaga ladangnya agar tikus tidak kembali Hari kelima, Raja mengirim beberapa kucing ke ladang petani Dan memberikan petani tersebut pengetahuan tentang cara menjaga kebersihan ladang Dan membuat jebakan alami untuk tikus Dalam beberapa hari, ladang petani menjadi bersih dari tikus Dan petani tersebut sangat berterima kasih kepada Raja Hari ke-6, Raja Harun al-Rasid semakin dihormati oleh rakyatnya Karena kesabaran dan kebijaksanaannya Namun, ada satu orang yang masih meragukan kesabarannya Yaitu seorang pendagang kaya yang sombong Dan ia berancana untuk memancing kemarahan Raja Dengan menghadiahkan seekor kuda yang sebenarnya sangat liar dan sulit dikendalikan Raja menerima hadiah tersebut dengan senyuman Ia tahu bahwa kuda liar ini adalah ujian lain bagi kesabarannya Dengan bantuan pelatih kuda terbaik dari kerajaan Raja menghabiskan waktu berhari-hari melatih kuda tersebut Setiap kali kuda itu memberontak, Raja tetap tenang dan tidak menyerah Hari ke-7, akhirnya kuda tersebut berhasil dijinakan Dan menjadi sangat patuh kepada Raja Pedagang kaya itu terkejut dan mulai melihat bagaimana Raja bisa mengendalikan kuda yang liar itu dengan kesabaran dan ketenangan Ia pun meminta maaf kepada Raja atas sikapnya yang merendahkan Raja Harun Ar-Rasid memaafkan pedagang itu dan berkata Kesabaran adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh seorang pemimpin Dengan kesabaran, kita bisa mengatasi segala rintangan dan mengubah musuh menjadi teman Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita Abu Nawas tersebut Yakni, Abu Nawas kembali menemui Raja dan berkata Baginda, ujian-ujian ini telah menunjukkan bahwa Baginda bukan hanya belajar kesabaran Tetapi juga menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan Kesabaran Baginda telah membawa kedamaian dan keharmonisan di kerajaan ini Raja Harun Ar-Rasid tersenyum dan menjawab Terima kasih, Abu Nawas Belajaran tentang kesabaran yang kau ajarkan sangat berharga Aku akan terus menerapkannya dalam memimpin kerajaanku Kisah tentang bagaimana Raja Harun Ar-Rasid belajar kesabaran dari Abu Nawas Menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi Menginspirasi banyak orang untuk selalu bersabar dan bijaksana dalam menghadapi segala tantangan hidup Kerajaan Harun Ar-Rasid pun dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan damai Dipimpin oleh seorang Raja yang penuh kesabaran dan pemijaksanaan Setelah ujian yang dilalui Raja Harun Ar-Rasid Kehidupan di istana dan kerajaannya semakin harmonis dan penuh kedamaian Raja menjadi teladan bagi seluruh rakyatnya dalam hal kesabaran dan kebijaksanaan Kisahnya menjadi inspirasi bagi semua orang di negeri itu Namun Abu Nawas merasa masih ada satu pelajaran terakhir yang harus diberikan kepada Raja Untuk mengakhiri perjalanan belajar kesabaran ini Suatu hari Abu Nawas datang ke istana dengan sebuah senyuman misterius di wajahnya Baginda, aku datang membawa pelajaran terakhir tentang kesabaran yang akan menyempurnakan semua yang telah Baginda pelajari Raja Harun Ar-Rasid merasa penasaran dan kemudian bertanya Apa yang harus aku lakukan kali ini Abu Nawas? Abu Nawas menjawab Baginda, pelajaran terakhir ini adalah tentang kesabaran dalam menghadapi diri sendiri Terkadang musuh terbesar kita bukanlah orang lain Penangkan diri kita sendiri Raja menganggup, menyadari kebenaran dari kata-kata Abu Nawas Lalu, apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas kemudian mengajak Raja untuk merenung di taman istana yang indah Di sana, di tengah keheningan Abu Nawas berkata Baginda, cobalah untuk merenung dan memaafkan semua kesalahan yang pernah Baginda buat Jadilah sabar terhadap diri sendiri dan terimalah diri Baginda apa adanya Raja Harun Ar-Rasid menutup matanya dan mulai merenung Dia memikirkan semua kesalahan yang pernah dia buat Keputusan yang dia sesali dan momen-momen di mana dia merasa gagal Dia merasa berat pada wangnya Tetapi kemudian dia merasakan beban di bundanya mulai berkurang Dalam hati, ia mulai memaafkan dirinya sendiri Setelah beberapa saat, Raja membuka matanya dan tersenyum Abu Nawas, aku merasa damai Aku menyadari bahwa kesabaran terhadap diri sendiri adalah hal yang paling penting Terima kasih atas pelajaran saya berharga ini Abu Nawas tersenyum Baginda, sekarang Baginda telah memahami kesabaran dalam segala aspek Kesabaran terhadap orang lain Terhadap situasi dan yang terpenting terhadap diri sendiri Itulah inti dari kebijaksanaan sejati Kabar tentang pelajaran terakhir ini menyebar ke seluruh negeri Rakyat semakin mencintai dan menghormati Raja mereka Yang tidak hanya bijaksana dan sabar terhadap mereka Tetapi juga terhadap dirinya sendiri Raja Harun Arasid menjadi teladan sempurna bagi kesabaran dan kebijaksanaan Menginspirasi rakyatnya untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala hal Pada suatu malam yang tenang Raja Harun Arasid mengandalkan pesta besar untuk menghormati Abu Nawas Di hadapan para tamu Raja berdiri dan berkata Hari ini kita merayakan bukan hanya seorang penasihat Tetapi seorang guru sejati Abu Nawas telah mengajarkan kita semua arti dari kesabaran sejati Mari kita semua belajar dari kebijaksanaannya Dan menerapkan pelajaran ini dalam hidup kita Abu Nawas dengan rendah hati membungkuk di hadapan Raja dan para tamu Baginda aku hanya memberikan petunjuk Kesabaran dan kebijaksanaan yang Baginda tunjukkan adalah hasil dari hati dan jiwa Baginda sendiri Semoga Baginda terus memimpin dengan cinta dan kesabaran Malam itu berakhir dengan kebahagiaan dan rahsia syukur Isa Abu Nawas dan Raja Harun Arasid menjadi legenda yang hidup selamanya Mengajarkan kepada setiap generasi bahwa kesabaran adalah kunci kebahagiaan Kerajaan dan kedamaian Kerajaan Harun Arasid pun dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan damai Dipimpin oleh seorang Raja yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan Selamanya dihormati dan cintai oleh rakyatnya Dari kisah Abu Nawas dan Raja Harun Arasid kita bisa mengambil beberapa hikmah penting Pertama kesabaran adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin Dengan kesabaran seorang pemimpin dapat menghadapi berbagai ujian dan tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tenang Kedua, kesabaran bukan hanya terhadap orang lain tetapi juga terhadap diri sendiri Memaafkan diri sendiri dan menerima kekurangan adalah bagian dari kesabaran sejati Ketiga, kesabaran membawa kebijaksanaan Seorang yang sabar mampu melihat segala sesuatu dengan lebih jernih dan mengambil keputusannya lebih bijaksana Demikianlah kisah tentang Abu Nawas yang mengajarkan Raja Arti dari Sabar Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua Mari kita berusaha untuk selalu bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan dalam hidup Karena dengan kesabaran kita dapat meraih kedamaian dan kebijaksanaan Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh